Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Nusajida Dengan NIM 312022054 Disini saya akan melakukan ujian praktikum biostatistik Dengan uji validitas Disini saya telah menyiapkan datanya Berupa data dan SPSS Pertama-tama saya akan memperlihatkan datanya Disini datanya yaitu gambaran pengetahuan ibu Mengenai pencegahan stunting di kota Bandung Disini ada 12 pertanyaan dengan 30 responden Yang pertama saya akan klik variable view Dan mengetik responden P1 hingga P12 masukkan Setelah itu Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 Lalu kita ubah menjadi scale Setelah itu kita copy data yang ada Yang sudah ada Ke data view Data view Lalu paste Setelah paste disini kita akan melakukan uji validitasnya tersebut Yaitu klik analyze Lalu pilih correlate Dan bivariate Masukkan P1 hingga P12 Ke variable Correlation coefficientnya Yaitu percent Significannya itu total Lalu oke Lalu kita tunggu disini ada Outputnya Sudah terlihat Sudah terlihat ya Lalu kita akan copy Ke Wood Disini diinterpretasikan bahwa R hitung lebih dari R tabel Dinyatakan valid Bagaimana mengetahui valid atau tidaknya Kita lihat di R tabel Di R tabel itunya sendiri Dengan membandingkan hasil outputnya ini Lalu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu valid Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 yaitu dinyatakan valid Maka dapat disimpulkan Dari 12 pertanyaan dengan 30 respondennya ini adalah Bisa dilihat valid atau tidak validnya ini Di outputnya ini sendiri Mungkin sekian dari Anissa Nusagida Mohon maaf kurang lebihnya Wassalamualaikum Wr. Wb